Intro Anak-anak dalam hidup sehari-hari Ikut dalam rutinitas hidup sehari-hari Apa yang dijadwalkan orang tua dan guru Mereka mengikuti dengan baik Namun Ada kalanya Anak-anak itu punya damba yang tersembunyi Memendam rasa Dan Kalau tidak ada Waktu dan tempat khusus Untuk mengungkapkannya Dan orang-orang yang mau mendengarkannya Mereka bisa Mengalami kesulitan Dalam menghadapi Perasaannya dan dirinya sendiri Retret Atau rekoleksi untuk anak-anak Adalah waktu Dan tempat khusus Dimana para pembimbing Bisa mendengarkan mereka Dan mereka bisa mengungkapkan isi hatinya Mengenali perasaan-perasaannya Berdasar sabda Tuhan Dan sharing dari pembimbing Mereka bisa Kemudian Lebih mengenali diri mereka Mensyukuri Peristiwa-peristiwa di masa lalunya Dan menata Cita-cita masa depannya Nah Nah Capkali Kesempatan untuk Mendengarkan anak-anak Atau anak-anak Mau berbicara Mengungkapkan diri itu Tidak terjadi Ketika dalam Hidup sehari-hari Karena itu Pentinglah Ada waktu Dan tempat khusus Bagi mereka Retret Rekoleksi Untuk Berani Mengungkapkan diri Apa adanya Di hadapan Tuhan Dan pembimbing Tapi ada yang lebih penting Yaitu orang tua Memberi waktu Dan tempat khusus Bagi anak-anak Untuk mengungkapkan dirinya Orang tua mendengarkan Ini akan menjadi Ajang bagi anak Untuk mengungkapkan diri Dan orang tua Bisa lebih Memperhatikan Dan mendengarkan Memahami Aspirasi Anak-anaknya Tidak usah menunggu Sampai ada masalah Tetapi hal-hal kecil-kecil Pun bisa Didengarkan Bisa diungkapkan Oleh anak-anak Didengarkan oleh orang tua Menjadi Solusi Hidup bersama Dengan demikian Kita mengendapi Tugas kita Sebagai orang tua Atau orang yang lebih dewasa Untuk menonton Anak-anak Menuju masa depan Yang lebih baik Lebih menjadi Pendengar Membersamai mereka Di dalam Meniti Masa depan itu Dengan demikian Semoga Anak-anak kita Menyongsong masa depan Dengan Ringan Dan gembira Pemudanya Semua diberkati Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton